oke guys sekarang kita pengetesan lagi yaitu charger handphone samsung ataupun charger lain ya jadi untuk kapasitas kapasitornya 12V saya ganti dengan 25V ya jadi untuk pakai 10V 4V ya 16V saya udah pernah ini bekas-bekasnya dia terkoneksi cuman dia tidak bisa tahan lama mungkin karena dari segi bahannya ya kalau yang bawaan ori dia bahannya beda ya teman-teman kalau untuk dari bawaan charger samsungnya jenis kapasitornya itu beda ataupun elko ya ini yang sering terjadi pada rusak pada charger yaitu pada jalur keluar ya voltase keluar nah ini saya ganti dengan 100UF 25V untuk bawaannya itu 12V jadi ada beberapa teman grup menyarankan pakai 16V dan setelah saya pakai 16V pun dia hanya kuat sehari dua harian ya ini 16V 100UF ini 100UF juga oke coba kita langsung pasang aja ke cangkangnya kita tes langsung aja ke handphone ya teman-teman jadi saya masih mempelajari terus-menerus dari beberapa kapasitor ya ada yang nyebut kapasitor apa elko aduh saya rumus-rumus kayak gini udah lupa ya jadi saya udah biasa otak-atiknya di mesin handphone ya karena untuk jenis kapasitor elko di handphone dan komponen besar kayak gini itu beda-beda bentuk dan nama sebutannya ya yang penting jenisnya seperti ini yang harus diganti ya kalau udah melembung oke ini udah terpasang selanjutnya kita pasang ke kabel USB nah coba kita pakai yang ini ini kabel Xiaomi ini handphonenya yang ini ya ini lampunya matikan indikatornya kalau nggak yang Samsung juga boleh disini kita yang Xiaomi aja lah kita masukkan apakah ada arus mengisi lagi ini kita pegang coba yang ini Samsung nya nah dia mengisi untuk yang Samsung kita flashnya kita tutup dulu ya mengisi ini kita cabut kita pindahkan ke deal handphone lah kita tutup dulu nah dia mengisi ya biar tuh ada ya kita cabut kita colokin ya normal kan ini pakai kabel Samsung dia mengisi ya teman-teman kita cabut hilang kita colokin mengisi oke jadi aman ya teman-teman kalau untuk teman-teman menggunakan kapasitor 25 tapi kalau untuk yang 50 saya kemarin udah pakai ya dan beberapa kabel saya ganti tetap nggak ada pengisian berarti memang tidak cocok kalau untuk 35 volt saya belum coba jadi mungkin ini saya pengetesan baru ke 25 volt ya mungkin terakhir 35 karena mentok 50 itu 50 volt itu dia tidak menarik voltase keluarnya ya untuk 25 keluar kalau 35 saya belum coba belum nemu kapasitornya oke cukup sekian terima kasih jangan lupa di subscribe ikuti channel nya next video selanjutnya semoga bermanfaat untuk menanam pembahasan charger handphone yang rusak ya selamat menikmati